Kita dulu membaca tentang bahwa Yesus lahir di kandang gembala, di kandang domba. Kita berpikir, kasian sekali Yesus masuk di kandang domba. Perhatikan nanti di belakang, ini gua gembala. Di belakang itu ada kandang yang di domba-domba. Dulu kan kita bayangkan dimasukkan di kandang domba gitu kan. Padahal ini ada gua tempat tinggal daripada para gembala. Sebesar ini, ada dapur di dalam ini, ada bentuknya, di sana ada gembalaannya, ada kandang domba. Ini bentuk daripada gua aja. Jadi rumah mereka. Jadi mereka di rumah seperti ini. Jadi karena Yesus pada waktu itu ada perayaan besar di Jerusalem, tiga kali setahun merujuknya di datang. Orang itu mau cari kamar, nggak ada di sini. Jadi sudah penuh semuanya, karena semua datang. Ya datang dia ke gua seperti begini. Jadi dia menginap atau nompang di sini. Nah, di situ ada kandang domba. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana Yesus menerima. Silahkan lihat ke belakang. Silahkan lihat ke belakang.